Yang juga menjadi sorotan, sedara, kasus dugaan kaburnya selebgram Rahel Venya dari karantina di Wisma Atlet kini tengah ditangani oleh Kodam Jaya, sebab kaburnya Rahel diduga melibatkan oknum anggota TNI. Kasus adanya dugaan selebgram Rahel Venya kabur dari karantina kini tengah disut oleh Kodam Jaya selaku komando tugas gabungan terpadu COVID-19. Kodam Jaya, Kolonel Herwin Budi Sampurta, mengonfirmasi bahwa benar Rahel Venya kabur dari karantina di Wisma Atlet. Hal ini diketahui setelah Kodam Jaya melakukan penyelidikan mulai dari Bandara Soekarno-Hatta hingga ke Wisma Atlet. Rahel Venya diduga berniat kabur sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta, usai pulang dari Amerika Serikat. Kaburnya Rahel diduga melibatkan oknum TNI berinisial FS yang bertugas di bagian pengamanan Satgas COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta. FS diduga telah mengatur agar Rahel dapat menghindari prosedur pelaksanaan karantina yang harus dilalui setiap orang setelah melakukan perjalanan dari luar negeri. FS saat ini tengah diproses oleh Kodam Jaya. Rahel juga diduga menyalahgunakan fasilitas repatriasi karantina karena Rahel Venya tidak termasuk dalam kategori yang berhak mendapatkan fasilitas karantina di RSDC Wisma Atlet. KP6 Jaya Herwin mengatakan kepada Kompas.com pada saat pendalaman kasus ditemukan adanya tindak non-prosedural oleh oknum anggota pengamanan Bandara Soekarno-Hatta yang juga anggota TNI berinisial FS yang telah mengatur agar Rahel Venya dapat menghindari prosedur pelaksanaan karantina. Menurut keputusan Kepala Satgas COVID-19 nomor 12 tahun 2021 pada 15 September 2021, pihak yang berhak mendapatkan fasilitas repatriasi karantina di RSDC Wisma Atlet ada tiga kategori. Mereka adalah pekerja imigran Indonesia, pelajar atau mahasiswa Indonesia setelah mengikuti pendidikan di luar negeri, dan pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah perjalanan dinas ke luar negeri. Pada kasus, selebgram Rahel Venya menunjukkan bahwa yang bersangkutan berarti tidak berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Sebelumnya, kabar dugaan kaburnya selebgram Rahel Venya dari Wisma Atlet Pademangan setelah hanya melakukan karantina selama tiga hari viral di media sosial. Padahal dalam aturan diwajibkan masa karantina 8x24 jam atau 8 hari, dan kini diperbaharui menjadi 5x24 jam. Hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak Rahel Venya. Jika terbukti kabur, Rahel akan disangsi sesuai pasal tentang kekarantinaan, yakni pidana penjara satu tahun atau denda 100 juta rupiah. Terima kasih.